Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Andrew Rafsanjani NIM 14.17.11.01 Prodi Teknik Elektro Dari Universitas Komaruddin Gersih Disini saya mendapatkan sebuah tugas UAS Yaitu membuat sebuah simulasi Menggunakan CX Programmer dan CX Designer Ini sebuah alat prototipe pengangkut sampah Otomatis pada pintu kali dengan sistem informasi Menggunakan NodeMCU ESP 8266 berbasis PLC Oke Saya akan mempresentasikannya terlebih dahulu Apa itu Alat-alat ini Prototipe pengangkut sampah otomatis pada pintu kali Dengan sistem informasi Menggunakan NodeMCU ESP 8266 berbasis PLC Deskripsi alat Prototipe pengangkut sampah otomatis pada pintu kali berbasis PLC Adalah Lanjang bangun jepang alat Untuk mengangkut sampah pada bangun Pada bagian pintu kali menggunakan sensor proximity dan limit suite Metode yang digunakan pada alat ini Yaitu dengan mengirimkan data dari sensor limit suite ke pengendali yaitu PLC Saat sensor limit suite aktif Mengangkut PLC akan mengirim perintah ke motor DC Untuk mengangkat Menurunkan Menggeser ke kanan dan ke kiri Serta membuka dan menutup NetMCU ESP 8266 pada prototipe Akan mengirimkan data ke Gmail Untuk mengirim status pengangkutan sampah sudah selesai Diagram block alat Nah ini disini Sampah sekali ini nanti Akan deteksi all inputan Disini ada 10 input 1, 2, 3, 4 5, 6, 8, 9, 9, 10 Ini ada 10 inputan Prosesnya ini nanti di PLC Dan outputnya ada 3 Yaitu motor 1, motor 2, dan motor 3 Dan nanti ini eksekusinya akan menghasilkan kali sungai yang bersih Setelah kali sungai bersih Apabila ada deteksi sampah lagi Maka dia akan kembali lagi ke sini Flowchart Ini flowchartnya Flowchartnya lumayan banyak Ini kelanjitannya Flowchart Cara kerja alat Ini yang pertama terdapat 2 buah Push button yaitu push button on Untuk menyalakan sistem kerja alat Dan push button off Untuk mematikan sistem kerja alat Yang kedua Terdapat sebuah sensor putih diode 1 Yang terbuat terjatuh Untuk mendeteksi Kedatangan sampah Yang ketiga Bila sensor putih diode 1 Berdeksi adanya sampah Maka akan mengaktifkan Timer 1 selama 65 second Empat Ketika timer 1 aktif Maka akan menjalankan motor 1 Naik pada prototype Pengangkut sampah Dan menjalankan motor 3 Untuk menutup Palang pintu kali Lima Apabila palang pintu kali Telah menyentuh limit speed 5 Maka akan mematikan motor 3 Arah menutup Dan mengindikasikan Menyalakan lampu Bahwa palang pintu kali sudah tertutup Enam Apabila prototype pengangkut sampah Telah menyentuh limit speed 1 Maka akan mematikan motor 1 Naik Arah naik Dan akan menjalankan motor 2 Arah kanan Bergerak ke arah kalinya Tujuh Apabila prototype pengangkut sampah Telah menyentuh limit speed 3 Maka akan mematikan motor 2 Ke arah kanan Dan menjalankan motor 1 Arah turun Prototype pengangkut sampah Menginginkan Kelanjang sampah Dikali Nombor 8 Apabila prototype pengangkut sampah Telah menyentuh limit speed 2 Maka akan mematikan motor 1 Turun Dan akan mengaktifkan timmer yang kedua Selama 55 mili second 9 Apabila timer 2 aktif Maka akan menjalankan motor 1 Naik Prototype pengangkut sampah Dan mengangkat kelannya sampah 10 Apabila prototype pengangkut sampah Telah menyentuh limit speed 1 Maka akan mematikan motor 1 Naik Dan akan menjalankan motor 2 Arah kiri Prototype pengangkut sampah Untuk berputar Ke arah kiri Hingga sampai ke arah Penampungan 12 Apabila prototype pengangkut sampah Telah menyentuh limit speed 4 Maka akan mematikan motor 2 Arah kiri Dan akan menjalankan motor 1 Arah turun Prototype pengangkut sampah Untuk menurunkan keranjang sampah Di wadah penampungan 12 Sampah akan dibuang Di penampungan Dan akan dideteksi oleh sensor Poto di wadah 2 Yang akan menjalankan motor 3 Buka Untuk membuka palang pintu kali Dan mengirim informasi pada Note MCU Ke gmail pengawas Bahwa pembersihan telah selesai 13 Apabila palang pintu kali Telah menyentuh limit speed 6 Maka akan mematikan motor 3 Buka Dan mengindikaskan Nyalakan lampu Bahwa palang pintu kali Sudah terbuka Yang kebebas adalah Kembali ke nomor 3 Jika ya Dan Perusahaan terhenti Jika tidak Masukkan dan keluaran Di sini Tadi Sudah saya jelaskan Bahwa masukannya ada 10 Button on Off Sensor 1 Sensor 2 Dan limit speed 1 Sampai limit speed 6 Yang lainnya Ini kontak bantu Dan ada 3 outputan Keluaran Ini Motor 1 Motor 2 Dan motor 3 Ini pengalamatannya Sudah saya Deskripsikan Dokter pustaka Ini referensinya Dari Afrian M Dot C Asron M Dot C Wix Eksono R Tahun 2016 Berjudul Prototipe pengangkut sampah Otomatis pada pintu kali Dengan sistem informasi Menggunakan NetMCU ISP8266 Berbasis PLC Ini merupakan Sebuah jurnal Jurnal Tipe Jurnalnya Jurnal otomasi Kendali dan Aplikasi Industri Halaman 95 Sampai 105 Oke Terima kasih Oke langsung Sekarang kita lanjut Ke Programnya Ini Saya sudah buat Programnya Di CX Programmer Coba kita Simulasi Kontrofi Dulu Ini Nanti Saya Desainer Ya Tapi Ini Kita Close Dulu Aja Kita Coba Dulu Aja Programmer Dulu Jadi ini Cara kerjanya Yaitu Ini Sistem ini Akan Bisa Dijalankan Apabila Dinyalakan Terlebih Dahulu Sistemnya Yaitu Menekan Tombol ON Nah Ini Sistem Sudah Ready Untuk Mengaktifkannya Maka Ini Nanti Sensor 1 Akan Terdeteksi Adanya Sampah Yang Ada Dikali Nah Ini Nanti Bila Sudah Terdeteksi Maka Temer Akan Mengeksekusi 65 Sek Dan Arah Naik Akan Berjalan Robotnya Prototipenya Nanti Akan Bergerak Naik Mengingat Kelanjang Sampahnya Ini Posisi Awalnya Dari Penampungan Ya Nah Setelah Ini Naik Ini Juga Palang Pintunya Juga Tertutup Pintu Tertutup Pintu Kali Untuk Mematikan Ini Maka Dia Harus Menyentuh Limit Juit Katakan Lain Pintu Kalinya Sudah Tertutup Palangnya Dan Menyentuh LS5 Maka Akan Nanti Dan Mengindikasikan Bahwa Palang Tertutup Ini Motor Satu Ini Tadi Punyanya Ini Arah Naik Nah Ini Arah Naik Kalau Sudah Mentok Akan Terkena Limit Juit Satu Dan Akan Menjalankan Motor Ke Arah Kanan Nah Kanan Ini Adalah Motor Yang Kedua Oke Ini Sampai Mentok Dia Akan Dideteksi Oleh Limit Juit Tiga Kan Terkenali Juit Tiga Maka Dia Akan Berjalan Arah Turun Nah Ini Kan Ini Arah Turun Ini Adalah Motor Satu Arah Turun Nah Ini Arah Turun Ini Dia Akan Mentok Sampai Terkenali Juit Dua Kata Kalian Ini Udah Mentok Udah Masuk Kalinya Air Sungai Dia Akan Mentok Mentok C2 Dan Akan Mengutipkan Timer 2 Nah Ini Dia Dan Otomatis Akan Naik Kembali Nah Ini Dia Naik Ini Motor Satu Yang Jalan Nah Ini Kalau Sudah Naik Dia Akan Terkenali Satu Lagi Dan Akan Terbelok Ke Arah Kiri Akan Jalan Ke Arah Kiri Ke Arah Penampungan Kembali Nah Ini Dia Berjalan Ke Kiri Sampai Mentok Terkenal Limit Suite 4 Dia Akan Turun Ini Turun Ini Udah Ke Penampungan Nah Untuk Yang Turun Ini Dia Akan Didireksi Oleh Sensor 2 Sensor 2 Ini Ada Di Penampungan Mengindikasikan Bahwa Sampai Udah Dibuang Di Penampungan Sensor 2 Sensor Sensor 2 Sensor 2 Sensor Nah Ini Maka Kerbang Ini Akan Membuka Kerbang 2x Sampai Menyentul Ini Motor 3 Nah Ini Sampai Menyentuk Limit Suite 6 Nah Dia Akan Menyentukan Bahwa Palang Serta Terbuka Dan Note MCU Mengirimkan Sinyal Bahwa Pembersihan Telah Selesai Oke Dan Itu Adalah Cara Kerjanya Nanti Dia Akan Treset Lagi Jika Sensor 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 Satu Melihat Kedatangan Sampai Mendeteksi Kedatangan Sampai Untuk Mematikan Sistem Ini Cukup Merekan Tombol Off Maka Dia Akan Automatis Mati Semua Tidak Bisa Dikerakkan Lagi Harus Menyalakan Post button On Dulu Oke Sekarang Kita Masuk Ke Ini Kita Coba Yang Se-act Senter Senter Nah Ini Dia Sampai Saja Kita Run Nah Ini Dia Oke Kita Coba Buka Ini Presentasinya Biar Lebih Jelas Ya Nah Ini Cara Kerjanya Cara Power Kecil Ini Oke Kita Saya Perkecil Satu Terdapat 22 Post button Yaitu Post button On Untuk Menyalakan Sistem Kerja Alat Dan Post button Off Untuk Memantikan Kerja Alat Ini Cara Kerjanya Yaitu Harus Menekan Post button On Dulu Untuk Mengaktifkan Project App Dan Memunikasikan Bahwa Lampu Ini Sudah Ready Terdapat Yang Kedua Terdapat Sebuah Sensor Poli Diode Satu Yang Ditar Pada Carta Sentuh Untuk Menjelaskan Ketertahan Sampah Jadi Ini Bila Sensor Put Diode Satu Mendeteksi Maka Akan Mengaktifkan Timur Satu Selama 65 Mili Sekon Ketika Timur Satu Aktif Maka Menjalankan Motor Satu Naik Mengangkut Sampah Dan Menjalankan Motor Tiga Tutup Motor Satu Dan Motor Satu Naik Motor Tiga Tutup Jadi Ini Mendeteksi Ketertahan Sampah Timur Menjalankan 65 Mili Sekon Dan Menjalankan Arah Naik Arah Naik Ya Naik Ya Sama Tutup Palangnya Tertutup Nomor 5 Apabila Pintu Kali Telah Menyentuh Limit Shoot 5 Makan Mematikan Motor Tiga Dan Mengindikasikan Bahwa Pintu Kali Sudah Tutup Yang Masih Belum Menyentuh Limit Shoot 5 Nah Dia Akan Mengindikasikan Bahwa Palang Sudah Tutup Palang Kali Airnya Itu Sudah Tutup Yang Nomor 6 Apabila Pintu Campot Menyentuh Limit Shoot 1 Maka Mematikan Motor 1 Naik Motor 1 Naik Mati Menjalankan Motor 2 Arah Kanan Limit Shoot 1 Motor 1 Mati Motor 2 Jalan Arah Kanan Berputar Ke Arah Kanan Nah Ini Arah Kanan Ini Adalah Arah Kali Atau Sungai Ke Arah Kanan Ya Ini Yang Nomor 7 Apabila Prototer Pengangkut Campot Dalam Yantul Limit Shoot 3 Maka Akan Mematikan Motor 2 Arah Kanan Ini Dan Menjalankan Motor 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 1 Arah Turun Limit 3 Nah Ini Menjalankan Motor 1 Arah Turun Arah Turun Lanjut Nah Ini Apabila Prototer Pengangkut Sampah Telah Menyentul Limit Suite 2 Maka Akan Mematikan Motor 1 Dan Mengaktifkan Timor 2 Selama 55 Mili Second Apabila Timor 2 Aktif Maka Akan Menjalankan Motor 1 Naik Prototer Pengangkut Sampah Dan Mengangkat Terlanjang Sampah Ini Akan Terkenal Limit Suite 2 Mantok Nanti Akan Mematikan Selama 55 Mili Second Dan Otomatis Naik Nah Naik Motor 1 Jalan Arah Naik 10 Apabila Prototer Pengangkut Sampah Telah Menyentul Limit 1 Maka Akan Mematikan Motor 1 Naik Dan Akan Menjalankan Motor 2 Kiri Prototer Pengangkut Sampah Untuk Putar Ke Arah Kanan Oke Ini Tenang Arah Kiri Nah Ini Arah Kiri Ini Adalah Arah Kembali Ke Penampungan Apabila Pengangkut Sampah Telah Menyentul Limit Fit 4 Maka Mematikan Motor 2 Arah Kiri Dan Menjalankan Motor 1 Arah Turun Motor 1 Arah Turun Nah Ini Sampah Akan Dibuang Di Penampungan Nah Ini Disini Akan Dideteksi Oleh Sensor Foto Diode Yang Kedua Yang Menjalankan Motor 3 Buka Dan Mengirimkan Sinyal MCU Ke Gmail Pengawas Jadi Ini Akan Terbuka Nanti Sama MCU Ini Akan Aktif Dia Akan Dideteksi Oleh Sensor 2 Ini Membuka Gerbangnya Note MCU Ini Sudah Mengirimkan Informasi Bahwa Pembersihan Telah Selesai Dan Gerbangnya Ini Membuka Sampai Menyentuh Limit Suite 6 Maka Palang Pintu Akar Tertutup Ini Nanti Akan Berubah Ke Palang Terbuka Sorry Ini Sudah Terbuka Palang Yang Belas Adalah Kembali Ke Proses Awal Oke Coba Lagi Ya Jadi Mulai Ini Ini Masih Ngiru Tadi Ya Coba Kita Sensor Satu Membuka Teks Adanya Sampah Dia Akan Mengaktifkan Timur Satu 65 Second Nah Akan Menjalankan Motor Satu Arah Naik Teranjang Ini Akan Naik Ini Masih Dari Terus Ini Akan Ini Tertutup Masih Tertutup Sampai Menyentuh Limit Suite 5 Maka Palang Tertutup Ini Sampai Menyentuh Limit Suite 1 Maka Dia Akan Bergerak Ke Arah Kalian Sungai Oke Ini Mentok Sampai Terkenal Limit Suite 3 Katakanlah Sudah Ada Di Posisi Sungai Maka Akan Mentok Terkenal Limit Suite 3 Dan Menurunkan 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 Keranjang Menurunkan Menurunkan Keranjang Sampai Masuk Ke Air Dan Menyentuh Limit Menyentuh Limit Suite 2 Nah Ini Image 2 Akan Mematikan Proses Selama 55 Second Dan Otomatis Naik Kata Kala Sampai Sudah Masuk Keranjang Dan Otomatis Naik Menyentuh Limit Suite 1 Dan Dia Akan Bergerak Ke Arah Penampungan Kembali Ke Penampungan Yaitu Arah Kiri Arah Kiri Ini Sampai Mentok Terkenal S4 Nah Ini Motor 1 Turun Menurunkan Sampah Ke Penampungan Ini Sampai Terkenal Limit Suite 2 Oh Sorry Ini Limit 2 Ini Berada Di Ini Yang Kalau Mentok Di Air Jadi Ini Pake Sensor 2 Yang Ada Di Penampungan Nah Ini Mengindikasikan Bahwa Motor Sudah Buka Dan Not MCU Sudah Mengirimkan Sinyal Pembersihan Sudah Selesai Ini Sampai Terkenal Limit Fit 6 Mentok Maka Mengindikasikan Bahwa Palang Sudah Terbuka Oke Untuk Dan Untuk Mematikan Sistem Maka Harus Merekan Kesebatan Off Nah Ini Sistem Sudah Off Jadi Begitulah Presentasinya Dan Beberapa Tutorial Sedikit Ya Oke Semoga bermanfaat Dan Mohon maaf Bila ada Kesalahan Kata-kata Karena Saya Juga Mesti Belajar Dan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih